Hi guys, it's me Naya, aku kembali lagi di channel aku Nah, kali ini setelah sekian lama aku vakum Bukan vakum sih, kayak off dari Youtube Akhirnya aku kembali lagi bikin video Dan kali ini kita bakal bahas dan review juga Bakal review, first impression, dan wear test juga Untuk cream blush, produk terbarunya Wardah Yaitu cream blushnya dari series Colorfit Kalau kalian penasaran gimana review dan first impression aku Mengenai produk ini, keep on watching Guys, sebelumnya aku mau minta maaf dulu Di luar lagi ada renovasi gitu Jadi bakal kedengeran bunyi-bunyi yang risik gitu Jadi mohon maaf sebelumnya Oke, jadi aku ini udah pake foundation Dan belum pake cream blush Karena kan kita hari ini mau nge-review Yaitu produk terbarunya Wardah Yang namanya Wardah Colorfit Cream Blush Ini dia packagingnya, kayak gini Nah ini tuh aku punya dua warna Tapi sebenernya dia tuh ada tiga shade Aku lupa, nanti aku tau di description box namanya apa aja Yang aku punya tuh 01 dan 02 Ini Saint Coral Coral dan Mary Mouth 02 Oke, jadi pertama aku bakal swatch dulu Si dua warna yang di tangan aku Nah yang pertama itu Saint Coral Kita liat aja Si produk isinya Isi produknya maksudnya Oke, nanti untuk packaging luarnya Aku bakal bikin video tersendiri gitu Untuk menunjukin detail produknya Tapi kita mau baca dulu Si description cream blush ini Yaitu Cream blush dengan kandungan vitamin E Vitamin E Formula ringan dan bertekstur creamy Membuatnya mudah diratakan Baik di atas bedak Maupun dengan Di atas foundation Jadi nanti kita bakal coba Ini kan aku udah pake foundation Aku coba di atas foundation Nanti aku pake bedak Dan kita coba lagi di atas bedak Itu masih keliatan atau enggak Dengan glow color pigment Berarti ini pigmented banget ya Nah, memberikan warna pigmented Untuk pipi glowing yang tahan hingga 8 jam Jadi nanti aku mungkin bakal wear test Atau kasih kesimpulan nanti Gimana kalau aku pake selama satu harian Karena aku mau pergi Habis ini Nah, untuk ingredients-nya Aku mau taruh di Nanti aku fotoin gitu Jadi kalian bisa tau Ingredients-nya selengkapnya apa aja Oke guys, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung buka aja produknya Ini aku buka yang 01 Sand Coral Aku tuh suka sama nomor 01, 02 Jadi aku beli yang nomor 01 sama nomor 02 Kalau nomor 03 menurut aku Aku udah sering gitu punya warna orange Cuman ini warna lucu-lucu dan unik menurut aku Ini packaging dalamnya Tulisannya Wardah Color Fit Cream Blush Jadi ini tuh seri si Color Fit Berlakangnya ada tulisan nama shadenya Sand Coral Terus ada expired date-nya juga Kita langsung buka aja Nih Dia produknya kayak gini Ini ngingetin aku sama apa ya Ada sih mirip gitu Nah, BTW Ini dia nggak ada cerminnya Jadi kayak gini langsung Dia cakep banget warnanya Aku suka banget Ini yang 01 si Sand Coral Kita buka satu lagi Yang si Mary Mouth 02 Di kata kecil gitu Nah, ini kayaknya lebih pink sih Dari warnanya ya Ini yang 01 Ini yang 02 Jadi 01 lebih peach 02 tuh menurut aku lebih pink Ini dalamnya Yang 02 Dan ini yang 01 Kita bandingin dulu ya Nah, untuk swatch-nya Aku bakal swatch di tangan aku Di punggung tangan aku Ini yang shade Sand Coral BTW ini aku mau kasih tau dulu ya Ini first impression aku Aku belum ada pake Nih kalian bisa liat Masih utuh banget Aku belum pake Jadi aku mau buka Sama-sama barang kalian semua Nah, ini 01 Sand Coral Aku coba ya Wow Teksturnya lembut banget Dan kayak balmy gitu Nih Aku udah gini Terus ini aku taro disini Oke Cukup pigmented sih Dan warnanya tuh Lebih kayak pink Cuma lebih muda gitu Vision Coral Pink muda Tapi ada hint peach-nya gitu Jadi makanya namanya peach coral ya Oke, untuk yang 02 Ini aku kayaknya suka banget ya Wah, soalnya kayak Bagus gitu Ini Si Merry Mouth Aku pake yang jari yang lain Teksturnya enak banget Gila Bener-bener lembut Creamy Kayak pake balsam gitu Pake balsam Nah, ini warnanya lebih tua lagi Cuma mirip sih mereka warnanya Nih Ini yang 01 Ini yang 02 Lebih pink sedikit ya Lebih tua gitu pinknya Si yang 02 Merry Mouth Nah Untuk pengaplikasiannya Aku bakal taro sebelah sini Sebelah sini aku Ke yang 01 Yang sebelah sini 02 Nah, sebelah kiri Yang Saint Coral Aku bakal pake jari aku Jadi kita mau liat Dia tuh bagus Dia tuh bagus di aplikasiin Pake jari atau pake sponge Nanti sebelah kiri aku bakal pake Si sponge-nya Nah, ini aku langsung aja ya Oke Aku mau coba sebelah sini Yang Saint Coral Aku bakal taro di Agak Kemata dikit deh Deket mata Wow Super pigmented Yang kalian bisa liat langsung Tain warna cantik banget sih Ini pake jari Dan dia gak ngangkat foundation sama sekali Ini by the way aku udah pake foundation Keliatan gak sih? Keliatan cantik banget Nah, untuk sisi sebelah sini Aku pake yang 02 Merry Mouth Dan aku mau coba pake sponge Apakah dia masih bisa Apakah angkat gitu Oh, ini sikmanya tuh Mohon maaf ya guys Ini aku udah taro Kita taro di Oke, dia lebih pink Dan pake si sponge Ternyata lebih thickmented guys Tapi ini tenang aja Nanti aku bakal pake bedak Jadi kalian gak keliatan gitu nanti Maksudnya bakal ketutup bedak Jadi nanti tidak semerah ini Tidak se-pink ini maksudnya Ini udah enak sih Diblend pake si Jadi sponge lebih Pigmented gitu Lebih banyak keluar Lebih keliatan Kalau yang mau natural Pake jari Sebelah sini Ini lebih natural kan Keliatan ya Jadi ini betulnya Enak banget Dia diblendnya mudah Terus Creamy Dan pigmented Sesuai cleannya Ini bener sih Dia pigmented Oke Nah habis ini aku mau Pake powder Jadi di atas bedak gitu Kita mau liat Apakah dia Masih bisa dipake di atas bedak Atau gimana Nanti aku bakal coba pake sponge juga Sebelah sini Dan pake jari sebelah sini Kupang watching Oke guys Aku mau nyelesaikan makeup aku Dan aku bakal kembali lagi Nanti kita coba sama-sama Di atas bedak Jadi aku mau pake Bedak dulu Bronzer Dan lipstick I'll be right back Oke betulnya aku udah pake bedak Jadi tadi aku pake bedaknya Makeover yang Hydra Stay Nah ini Tadi pas udah di aplikasiin Pake bedak Dia warnanya masih keliatan Jadi cocok banget Misalnya kalian mau pake di Atas foundation Juga oke Menurut aku Dan dia gak ngangkat foundation sama sekali Ini kalian bisa liat Masih keliatan Sebelah sini juga masih sih Cuma memang saran aku sih Kalian pake Tergantung preferensi kalian masing-masing ya Kalo misalnya mau pake Yang natural bisa pake jari Tapi kalo mau yang lebih Lebih pigmented Itu pake sponge Sponge yang kecil BTW kayak gini Atau kalian pake Aku pake Aku biasanya pake sponge kecil ini sih Nah sekarang kita Aku udah pake bedak Dan sekarang aku mau lihat Dia bisa gak dipake di atas bedak Oke jadi kayak tadi itu Seperti yang tadi Aku mau pake sebelah kiri Kita pake si Sencoral tadi Pake jari juga Jadi aku mau lihat Apakah dia masih bisa dipake di atas bedak Atau enggak Kayak jari ya sebelah sini Wow Aduh pigmented banget Aku suka dia ini Bener-bener natural Terus gampang di blend Dan bener Dia bisa dipake di atas foundation Eh di atas bedak Kati di atas foundation udah ya Ini sebelah kiri yang Sencoral Sebelah sini Sebelah sini aku mau pake sponge Apakah dia bisa Tetap bagus Atau gimana Sebelah sini tadi Marymove 02 Oke Aku mau pake sebelah sini Oke Bagus banget sih Parah Terus Jadi si perbandingan warnanya tuh Kalau yang 01 tuh Lebih orange Lebih ke orange tuh Karena namanya peach coral Yang kedua Dia lebih Mouth Jadi lebih pink gitu Sedikit Agak kemerahan juga Tapi Dua-duanya bagus sih warnanya Beda tipis gitu Dan ini BTW dipake di atas bedak Aman banget tuh Enggak ngangkat foundation Enggak ngangkat bedak sama sekali Ini masih oke banget Oke nanti aku bakal kasih final review Setelah ini Jadi aku nanti mau pergi dulu Nanti final review aku kasih tau Apakah dia tahan lama Karena tadi klaimnya itu Dia tahan lama kan Nanti aku bakal kembali lagi Aku mau pergi dulu sebentar Terus nanti aku bakal kasih tau Apakah dia tahan lama Sesuai klaimnya So I'll be right back Oke guys Aku udah kembali lagi Udah ganti baju juga Dan ini udah pemakaian Sekitar 4 jaman Lebih Aku lupa tadi jam berapa Tapi udah agak lama ya Dan ini dia Masih ada Di kamera kayaknya gak terlalu keliatan Cuma si blush onnya ini Di realnya nyata Di realnya nyata Di realnya masih keliatan Masih bagus Masih tahan disitu Kepalagi yang sebelah sini Karena tadi kita pake Sponge Ini yang warna C02 DTW ini aku suka sih Sejauh ini aku suka Dan dia itu Apa ya Tahan lama sih Menurut aku feeling aku Karena dia kan krim ya Bentuk air cream Dan dipake tadi di atas foundation Terus ringan juga Dipakenya Dan blendable So kita bakal Review berdasarkan Klaim-klaim yang dia kasih Di belakangnya ini Kotak belakangnya Yaitu Dia bilang tadi Ini kalo Blush on ini Cream blush ini Itu pigmented Dan bener Itu bener banget Karena emang sekali Tap itu langsung Pigmentasinya oke banget Nutupin banget Terus Blendable juga menurut aku Dan dia itu PP glowing yang tahan hingga 8 jam Hasilnya tuh kayak Apa ya Biasa aja Maksudnya gak yang se-glowing itu Cuma emang kayak Cream blush pada umumnya aja Gitu Nah Terus Untuk ketahanannya Feeling aku sih dia tahan ya Oke Terus Klaimnya itu Creamy Ya dia creamy banget Bertekstur creamy Ringan Dan itu bener banget Ringan Gak Gak terasa pake apa-apa gitu loh Terus Mudah diratakan Iya Bener banget Blendable Kayak aku udah bilang Nah Baik di atas bedak Maupun foundation Bener banget Jadi di atas kita Tadi udah liat sendiri Kalau di atas foundation Dia bagus Gak angkat foundation Dan di atas bedak juga Oke banget gitu Bahkan menurut aku Kalau kita gak pake bedak Ataupun foundation Jadi langsung aja gitu Misalnya buat sehari-hari Mau natural Apa Look yang natural Itu bisa banget sih menurut aku Cakep banget pasti Nah Jadi Kesimpulannya Apakah si produk ini worth it Atau enggak Dan Wajib kalian punya Atau enggak Menurut aku ini wajib Banget sih Jujur Pertama aku suka packagingnya Nih packagingnya Unyu banget Ini yang 0102 Ini cakep banget Terus packagingnya itu Sesuai dengan warna Di dalamnya Dan aku suka Btw untuk warna Favorit Shade Favorit Aku suka yang 01 Yang peach coral Yang ini Sebelah sini Peach coral Sand coral Sorry 01 Aku suka banget Karena dia bener-bener Apa ya Enggak terlalu pink Enggak terlalu orange Dan Apa Bikin kulit tuh Kayak keliatan lebih cerah Terus Sisi yang lainnya Klaim-klaimnya itu Sesuai banget Sama yang Emang produknya itu Bener-bener sesuai Klaimnya Gitu maksud aku Nah Terus Ya dia betul creamy Dia ringan banget Gampang di blend Mudah diratahkan Ratahkan Mudah diratahkan Terus Tahan lama Dan aku Jamin Kalau kalian misalnya Mau Kalau aku jamin banget Kalian pasti suka ini Dan dia tuh produk lokal Wardah Cream blush Jadi kayak Menurut aku Kayak kita gak perlu Beli cream blush yang mahal-mah Karena ini Produk lokal udah bagus banget Gitu menurut aku Dan harganya Oh my god Wardah murah banget Kalian pasti udah tau lah ya Gitu kan soal wardah Nah Terus Aku rekomendasiin banget Pokoknya kalian wajib punya Si yang cream blush ini Apalagi buat yang suka pake blush on gitu Ini buat sehari-hari cakep Buat kayak ke pesta juga bagus Pokoknya buat segala occasion ini cakep banget Aku rekomendasiin banget sih Parah Terus Apalagi ya Kayaknya udah gitu aja Intinya aku rekomendasiin banget Aku suka banget Harganya juga murah banget Dan BTW aku lupa kasih tau Ini isinya berapa gram Niatonya 3 gram Dan harganya bakal aku cantumin di description box Karena aku gak hafal Tapi setauku dan singat aku Murah banget Maka aku beli banyak shade gitu Cuma dua sih Nah untuk shade yang satu lagi Itu Warna orange Lebih kayak peach banget sih kalo aku lelah swatchnya Dan itu aja review dari aku Dan first impression mengenai cream blush yang wardah yang color fit Series color fit Semoga video ini bisa bermanfaat Bisa berguna buat kalian Atau misalnya kalian lagi cari cream blush yang affordable Tapi bagus kualitasnya Ini kalian wajib punya Menurut aku Oke makasih buat yang udah nonton Jangan lupa di like Dan subscribe Jangan lupa komen juga Oke guys So see you next video Bye bye Sampai jumpa